Pemirsa, dua peristiwa pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta terekam kamera pegawas atau CCTV. Di kawasan Koja, dua pelaku menggasak sepeda motor bilik tabu sebuah rumah kontrakan. Sedangkan di Duran Sawi, satu unit sepeda motor di parkiran halaman klinik raib di bawah kabur pencuri. Dari rekaman CCTV terlihat satu dari dua pelaku yang berponceng dengan sepeda motor turun dari kendaraan saat melihat sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan Dugu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Hanya dalam hitungan detik, dua pelaku menggasak sepeda motor milik seorang tamu sebuah rumah kontrakan. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena suasana di sekitar lokasi banyak keluarga yang beraktivitas. Kejadian juga nggak ada semenit, cepat sekali. Cepat ya, Bu, ya? Iya, kejadiannya jam 10.40. 10.40? Iya. Motor kontrakan ini apa? Bukan, tamu. Tamu aja, Bu, ya? Tamu, Bu, ya. Aksi nekat pencurian sepeda motor juga terjadi di Jalan Kolonel Sukiono, Durensal, Jakarta Timur. Pelaku datang dengan berjalan kaki dan melancarkan aksinya pada siang hari polong. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman klinik Gigi. Meski banyak pendara yang melintas, akan tetapi tidak ada satupun yang menyadari aksi pelaku. Keliatannya tuh malingnya ada berapa orang, Pak? Satu orang, Pak. Satu orang? Dia tuh awal mulanya gimana, Pak? Awal mulanya dia, bagaimana dia pokoknya jalan dari arah sana, dari arah... Pondongkopi, ya? Arah Pondongkopi, jalan kaki, gitu kan. Tiba-tiba berhenti di depan pagar sini. Oh, pagar situ, wah, ya mungkin udah digambar sama dia. Kita sudah dipantau. Udah di target, ya? Target. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motor miliknya ke petugas polisian sektor durem sawit. Dari Jakarta, Tim Liputan AN News melaporkan.